Dua turis asal Spanyol tewas dan tiga terluka saat naik balon udara di Kapadokia, Turki. Kecelakaan tersebut terjadi pada selasa 18 Oktober 2022. Korban mengalami kecelakaan saat balon udara yang ditumpangin yang mendarat di Kapadokia. Gubernur Provinsi Neserhar mengatakan balon udara panas lepas landas dari distrik Avanos saat matahari terbit. Disebutkan balon udara itu membawa 28 penumpang dan dua awak. Dua warga Spanyol itu dilaporkan meninggal dunia, sementara tiga warga Spanyol lainnya terluka. Ketika korban itu langsung mendapat perawatan intensif di rumah sakit, pemerintah setempat mengatakan bahwa tiga korban dalam keadaan baik dan tidak mengancam jiwa. Hingga kini diduga kecelakaan tersebut disebabkan peningkatan kecepatan angin yang tidak terduga. Diketahui Kapadokia menjadi satu tempat yang ingin dikunjungi banyak orang, namun rupanya di kota yang indah itu memakan korban jiwa. Lantas menimbulkan pertanyaan apakah aman menaiki balon udara? Menurut satu tinjauan data terbaru dari Direkturat Jenderal Penerbangan Sipil Turki, kematian akibat menaiki balon udara ini sangat jarang. Tercatat ada 12 kecelakaan dalam jam penerbangan yang terjadi antara tahun 2013 hingga 2017 di wilayah Kapadokia. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!